Riki dan Antoni, dua pelaku pembunuhan terhadap seorang yang diduga pemalak, tidak bisa berbuat banyak saat ditangkap polisi. Keduanya ditangkap di rumah mereka di Jalan Pangeran Sido Lautan, Keluaran 35 Ilir, Kecamatan Ilir, Barat 2 Palembang. Menurut keterangan polisi, awalnya kedua tersangka yang bekerja sebagai juruparkir, didatangi korban di sebuah cafe dan dimintai uang. Merasa kesal karena sering dipalak, kedua tersangka kemudian melakukan penganyayaan terhadap korban, dengan senjata tajam hingga korban tewas. Tersangka yang satu jadi korban, yang satu jadi korban karena pemalakan, karena ditanggapi secara serius rasaku tidak senangannya itu, sehingga menyebabkan yang bersangkutan, yang awalnya jadi korban pemalakan, walaupun tidak dimintai uang, tidak sempat menjadi transaksi karena menolak atau dipalak. Namun rasaku tidak senangannya itu dilanggaskan dengan mengejar tersangka yang satu dari korban pemalakan. Akibat perbuatannya, Riki dan Antoni terancam hukuman penjara selama 12 tahun.